Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar berhasil mengungkap sindikat penyelundupan bahan bakar minyak atau BPM jenis solar di Kabupaten Cirebon. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial DH di kediamannya di Jalan Fathahila, Desa Megu Kecematan Waru Kabupaten Cirebon. Pelaku menjalankan aksi kejahatannya dengan membeli BPM dan gas di distributor dan menjualnya kembali ke perusahaan. Tersangka DH sendiri telah melakukan pengolahan BPM sejak Juni 2018 hingga awal September 2018. Atas pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 tanki ban bakar, 6 unit handphone, 13 truk pembayaran, 5 unit mobil sebagai pengangkut BPM. Pengangkapan ini merupakan tidak pidana, kita akan menakutkan rakan-rakan pendidikan, yang intinya ini merupakan masyarakat yang harusnya menerima subsidi, tetapi kelahan-rakan sehingga susah mendapatkan. Transaksi di SBMU sepan ada berapa kali? Kini pelaku terancam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 dengan ancaman penjara selama 6 tahun serta denda Rp60 miliar.